Aksi percobaan perampokan di kios pulsa digagalkan penjaga konter dan warga. Kejadian itu terekam kamera CCTV. Sementara di Kediri, Jawa Timur, pasangan suami istri yang sedar berbualoncengan motor di keroyok segerombolan pemuda. Pasutri tersebut sudah melaporkan peristiwa yang kini menjadi viral di media sosial tersebut ke kepolisian. Kamera CCTV milik konter pengisian pulsa di Jalan Winong, Sudimara Timur, Kota Tanggerang, Banten merekam aksi perampokan pada Sabtu siang. Tersangka menghampiri seorang penjaga konter dengan menodongan pisau, tak hanya itu tersangka juga mencekik dan mendekap korban. Korban lalu berteriak dan menendang etalase di depannya hingga membuat tersangka terjatuh. Saat ingin kabur, warga yang mendengar teriakan korban menghampiri dan menangkap tersangka. Tersangka sempat menodongkan pisau ke arah warga. Setelah berhasil mengamankan tersangka, warga lalu menghampiri korban yang terluka pada kedua tangannya dan mengalami trauma. Kasus percobaan perampokan ini ditangani oleh aparat Polsek Ciledug, Polres Metro Tanggerang, Kota. Viral di media sosial, pasangan suami istri yang sedang berboncengan motor menjadi korban pengeroyokan segerombolan pemuda. Dalam video terlihat Pak Sutri ini langsung dianiaya beramai-ramai tanpa alasan jelas. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam, keduanya terjebak macet di jalan raya di depan Gor Joyo Boyo Kediri Jawa Timur, usai bubaran konser musik dangdut. Beberapa kali terdengar suara dari warga bahwa ada seorang perempuan, gerombolan pemuda tetap menyerang Pak Sutri tersebut. Korban sudah melapor ke Satres Krim Polres Kediri Kota dan polisi masih melakukan penyelidikan terkait penganyian ini. Pendiputan CNN Indonesia. Bencana tanah longsor melumpuhkan akses jalan poros Mabuju, Mamasa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Turun hujan tinggi menyebabkan tebing di sisi jalan longsor. Sementara itu pasca longsor di Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat, evakuasi material terus dilakukan. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Tasik Malaya mencatat sebanyak 46 titik longsor dan banjir terjadi akibat hujan deras. Jalan di Desa Pepatian, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa tidak bisa dilalui pada Senin siang. Lumpuhnya akses jalan penghubung Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuyu tersebut disebabkan longsor pada minggu malam. Material longsor setebal 1 meter terdiri dari tanah dan bebatuan besar, menimbul permukaan jalan sepanjang belasan meter. Agar jalan dapat segera dilalui, alat berat langsung dikerahkan untuk membersihkan material tanah longsor yang menutup permukaan jalan. Informasi yang kami dapatkan terjadi kemacetan tetapi tidak terlalu panjang antiran kendaraan. Tapi saat ini kembali normalnya Pak? Ya, untuk saat ini di lokasi masih sistem muka tutup. Artinya hanya dapat dilalui oleh satu jalur saja, namun pengerjaan pembercanaan longsor masih terus dilakukan. Untuk mengantisipasi terjadi hal tidak diinginkan, para pengguna jalan dihimbau untuk seluas pada saat melintasi jalur ini. Longsor terjadi beberapa kali di Jalan Raya Tasik Malaya Garut, Jawa Barat. Proses evakuasi dilakukan dari minggu malam hingga Senin pagi. Petugas gabungan harus menurunkan alat berat untuk mengangkut material tanah dan bambu. Area jalan sepanjang 15 meter yang tertutup material longsor menyebabkan petugas kepolisian menerapkan sistem buka tutup untuk mengatur lalu lintas. Hari ini tercatat ada 46 titik lokasi di 8 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tasik Malaya. Kebanyakan longsor, kemudian ada 1 orang yang terbawa arus sungai Ciulan sampai hari ini di Cibalong. Belum bisa diketemukan, kami tetap berkodifikasi. Berdasarkan data BPBD, longsor terjadi di 8 kecamatan. Selain itu, BPBD juga mencatat seorang warga dilaporkan hilang, diduga hanyut terbawa arus sungai Ciulan di kecamatan Cibalong. Tim Liputan CNN Indonesia